Intro Bersama saya Fimeida Hari ini kita akan belajar membuat form biodata menggunakan java langsung saja kita buka netbinnya ini adalah tampilan netbin IDE yang kita akan gunakan new project lalu java application next project namenya kita ganti dengan biodata saja create main classnya uncheck list lalu finish saja kita tunggu sampai projectnya terbuka oke ini dia projectnya project biodata disini ada source package nah ada default package di dalam default package ini klik kanan saja lalu kita kita pilih new gframe form nah kita ganti class namenya kita ganti biodata diri finish kita tunggu sampai tampilan gframenya terbuka ini dia tampilannya dimana kita akan membuat form data diri disini kita butuh label sebagai judul nanti terus label lagi sebagai pengisian nama kita butuh pokoknya 4 label kalau gak salah di atas sini oke 4 label setelah itu kita butuh text fill nah text fill nya 2 aja setelah itu combo box yaitu sebagai tool pilihan item gitu jadi nanti bisa dipilih gitu ini kita rapiin oke setelah itu tombol button satu lagi di kanan dan di kiri oke setelah itu kita butuh sebagai apa namanya penampil ya ini gak kelihatan batangnya oke pilih aja ini kenapa ya guys oke udah biarin aja setelah itu kita butuh gimana ya panel sebagai penampilnya nanti panel itu sebagai bukan penampil kayak background nya gitu biar kelihatan kita coba lihat kita ganti background nya nih di properties background kita klik yang titik-titik ini kita pilih warna yang disukai misalnya disini saya mau warna orange kekuningan gitu atau warna pink atau warna yang menurut kayak gini oke ini aja lucu oke kita rapiin lagi kita perindah judulnya kita ganti biodata diri berendah apa lah apa lah apa lah berendah kalian layan mas kiri udah-zah udah-zah gak gak udah-zah gak 2 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 kita hapus saja tulisan text field satu ini nanti kan kita akan isi dengan nama kemudian alamatnya juga jadi harus dikosongkan saja pada textnya ini kita kosongkan saja kemudian pada item ini kita akan isi dengan berbagai item jadi disini di properties model kita ganti itemnya masing-masing jadi islam kan agama ya agama-agama yang ada di indonesia atau dimana kira-kira orang itu akan mengisi biodata dirinya misalnya islam, kristen, katolik hindu buddha atau misalnya mereka mempunyai agama lain lainnya saja oke langsung oke saja oke buttonnya kita ganti tampilkan terus button 2 nya kita ganti keluar pada panel ini kita copy paste saja dari yang di atasnya biar gak ribet kita copy paste saja alamat juga kita copy paste saja agama sama copy paste saja kita copy paste tiga kali ada nama, alamat, dan agama kita rapihin kita rapihin kemudian kita ganti nama-namanya ini kita ganti nama-namanya oh iya gantinya itu dengan klik kanan terus change variable name terus ganti deh alamat itu fungsinya buat apa sih? buat mempermudah dalam mengoding jadi kalau misalnya dikasih nama kan enak jadi kita gak perlu coding misalnya tadi kan pakenya text file nanti kan kalau misalnya di codingan dia akan munculnya text file gitu ya jadi nanti kita kan harus dibet text file itu di file 1 tuh kolom yang nama apa alamat jadi fungsinya penamaan ini biar mempermudah dalam pencarian saat coding gitu teman-teman kita ganti jadi kan tadi button button gitu kan button 1 button 2 tertakutnya kita lupa button 1 tuh yang tampilkan apa yang keluar gitu kan kita kasih nama-nama gini kalian bisa ikutin nama ini atau kalian bisa ganti nama sesuai keinginan kalian teman-teman mau ganti nama apa yang penting kalian tuh ingat tadi kolom ini misalnya kalian kasih nama apa gitu yaudah kita coba play ini oke kita tunggu oke sambil menunggu kalian yang belum subscribe kalian bisa subscribe dulu tembunya di bawah dan itu tutup gratis teman-teman tapi gak maksa kalau misalnya kalian suka kalian bisa like dan subscribe kalau misalnya kalian gak suka kalian bisa close videonya ini udah jadi nih teman-teman biodata dirinya ini sementara cuma tampilan ya teman-teman jadi dia belum berfungsi ini misalnya Kristen udah muncul ya kan oke ini belum bisa ditampilkan karena belum di coding ini juga belum bisa oke kita close aja langsung aja kita klik dua kali pada keluar klik dua kali aja oke ini adalah tampilan codingnya itu berisik banget di luar kita buat untuk keluar kita gunakan codingan sistem dan exit dan exit kurung buka nol kurung tutup tutup dan tampilan kita klik dua kali ini adalah tampilan codingannya oke disini kita bisa lalu kita akan coding dalam codingan ini saya kayak tentang materinya itu set text dan get text kita akan ganti text dan kita akan mendapatkan text jadi temanya tentang set text dan get text nama set text jadi yang akan kita setting terus nama dari nama yang akan kita dapatkan oke oke kita lihat aja hasilnya kalian bisa praktekkan selamat menikmati selamat menikmati oke kita coba debak kita coba jalankan programnya kita tunggu kita coba disini udah mundungnya ini udah jadi nih kita coba ketikan disini nama saya misalnya alamatnya Bekasi agamanya Islam agama saya Islam sebenarnya tapi iya kan udah Islam udah muncul kita coba alamatnya kita ganti tempat lahir saya misalnya namanya kita ganti lagi nama saya juga masih cuma alamatnya tempat lahir saya dimana sih di Purworojo mungkin mungkin ada teman-teman yang tempat akhirnya juga sama kita tampilkan nah ini udah ganti oke kita keluarkan oke mungkin sekian tutorialnya nih teman-teman tentang biodata diri kalian bisa perbaiki lagi misalnya kalian otak aktif lagi pokoknya intinya kayak gitu sih penggunaan setex dan getex oke teman-teman semoga bermanfaat video kali ini maaf sudah gak enak badan suaranya terima kasih selamat menikmati